Burhan belum masuk tuh. Aik. Burhan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Pancaran sore ini. Dengan semuanya membuka videonya. Semuanya tolong dibuka videonya. Sensei mau lihat wajah-wajah gantengnya. Aik. Oke des. Tapi suaranya biut dulu. Nanti kalau mau jawab. Baru di unmute. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin sudah masuk ke lesson. Oke. Karena tidak. Tidak. Dengan nama ini. Ini suara siapa ini? Keresek-keresek. Mute dulu dong sayang. Aska nih. Aska. Di mute dulu sayang. Please. Oke. Hai. Kemarin Minasang sudah. Sudah pelajaran menyebutkan ini ya. Pekerjaan. Betul? Betul. 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 Lalu. Lalu. Menyebutkan angka sederlu. Dua belah. Lalu. Kita mau menyebutkan angka. Icin. Icin. Nung... 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 E. Yong, ada si. Angka tujuh. Ada Nana atau Siki. Iya, ini suara siapa ya yang? Di mute dulu dong, sayang. Karena mengganggu, tidak. Iya, temannya kebersihkan. Hai, kita baca dulu. Siki. Sang, baca di rumahnya masing-masing, boleh. Tapi di mute dulu. Hai, di rumahnya mulutnya dibuka. Dibaca. Ichi, ni, sang, yong atau si. Ada penggunaannya nanti pada tempatnya. Ada perbedaan penggunaan. Go, roku, Nana atau Shiki. Ini harus ada H ya, Shiki. Hachi, kyu, panjang begini ya. Lalu, juh. Tadi ada lagunya, saya siang-si kan. Ichi, ni, sang, si. Kalau untuk menghitung satuan, biasanya dipakai si. Tapi nanti ketika sudah perhitungan dengan situasi berbeda, ada menghitung jam, untuk penyebutan jumlah orang, itu yang dipakai nanti yong. Lalu, go, roku, shiki. Shiki, untuk menghitung satuan. Nana juga ada sih yang pakai Nana. Tapi untuk nanti menghitungan penyebutan jam, penyebutan jumlah orang, jumlah-jumlah barang-barang lainnya, nanti ada perbedaan pemakaian. Hachi, kyu, juh. Hai. Nah, ini satu sampai sepuluh. Coba sekarang satu orang saja yang mau nyebut satu sampai sepuluh. Raki, hai. Dozo, Raki-sang. Sisi, ni, sang, si, go, roku, sisi, hachi, kyu, juh. Baik, bagus. Oke, di-mute lagi dulu, Raki. Sekarang gantian Davian-sang. Dozo. Ici, ni, sang, si, go, roku, sisi, hachi, kyu, juh. Pinter sekali. Baik, sekarang yang belasan. Belasan itu penyebutannya sepuluhnya dulu. Sepuluh juh. Lalu ditambah angka belakangnya. Satu, dua, tiga. Jadi kalau sebelas, juh, ici, satu. Sepuluh tambah satu, gitu ya. Sepuluh tambah satu, juh, ici. Juni. Sepuluh tambah dua, dua belas. Juh, sang. Sepuluh tambah tiga, tiga belas. Jadi kalau empat belas berapa? Empat belas bagaimana penyebutannya? Yang mau buka, boleh satu. Hai. Juh, si. Juh, si. Nah, tadi yang saya bilang, kalau untuk aplikasi ke angka berikutnya, yang dipakai, yong. Jadi empat belas, juh, yong. Juh, yong. Hai. Empat belas, juh, yong. Lima belas. Juh, go. Bagus. Juh, go. Juh, go. Pinter, enam belas. Juh, roh, go. Pinter, juh, roh, go. Tujuh belas. Juh, nanah, shiki. Eh, nanak. Juh, nanak. Bagus. Juh, nanak ya. Yang sering dipakai, juh, nanak. Untuk tujuh belas. Hai, pinter. Delapan belas. Juh, haci. Juh, haci. Good. Sembilan belas. Juh, q. Juh, q. Hai. I, i, des, ne. Sugoi, minasan. Sekarang, kalau masuk ke puluhan. Ya, dua puluh. Dua puluh bukannya juju. Dua puluh tambah sepuluh, ya, juju. Tetapi, dua puluh itu dua dikali sepuluh. Dua dikali sepuluh, ya. Jadi, niju. Niju. Tiga puluh. Niju. Tiga dikali sepuluh. Sangju. Ya, tiga puluh. Sangju. Jadi, kalau empat puluh. Empat puluh, nanak. Yonju. 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 Lima puluh. Lima puluh. Guju. 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 Baik. Enam puluh. Rokuju. Rokuju. Bagus. Tujuh puluh. Ingat apa, taroku? Siciju. Na. Nanaju. Nanaju. Ya, yang dipakai Nanaju. Tepat puluh. Guju. Oke. Tepat puluh. H-C-Ju. H-C-Ju. Bagus. Sembilan puluh. Q-Ju. 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 Hai. Q-Ju. Q. Bagus sekali. Sip. Oke. Sekarang, kalau tambah belakangnya ada angkanya ya. Seperti dua puluh satu ini ya. Niju. Iji. Dua. Niju. Oh, jadi di tengahnya itu ada Ju ya. Iya. Junya jangan dihilangkan. Ya, di dua puluh dua. Dua dikali sepuluh. Tambah dua. Ya, Niju. 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 Baik. Jadi, ini sembilan puluh sembilan. Q-Ju. Ya. Q-Ju. Sembilan puluh sembilan. Hai. Coba kalau saya mau minta kalian sebutkan angka. Dengarkan baik-baik. Sensei mau minta angka. Tiga puluh empat. Siapa yang mau jawab keluar? Tiga puluh empat. Sang Juyon. Sang Juyon. Bagus. Sang Juyon. Pinter. Oh my God. Tadi aku jawab ternyata. Miut. Miut. Baik. Sekarang lagi angka lima puluh delapan. Goju Hachi. Pinter. Bagus. Lagi angka delapan puluh enam. Hachi Juroku. Hachi Juroku. Pinter. Lagi angka lima puluh satu. Waju Ichi. Waju Ichi. Waju Ichi. Hai. Coba sekarang Raki. Oke. Minasang semua. Siapkan angka yang ingin kalian sebutkan. Untuk ketemannya. Terserah berapa aja. Aku mau sebutkan selanjutnya itu Q7Q. Karena umur dia 99. Parah. Kamu seribu. Oke. Kalau saya sebutkan angkanya. Saya minta Davian kasih angka Raki. Davian kan kasih angka ke Raki-san. Berapa? 999. Parah. 69. Paling number. Berapa Davian? Juroku. Juroku. Hai. Raki-san jawab. 16. 16. Bagus. Oke. Sekarang Raki-san kasih angka ke Sian. Kemurazan. Siapa? Kemurazan. Bebas. Yu-ju-sang. Hah? Yu-ju-sang. Yu-ju-sang. Yu. Yu-ju-sang. Murazan-sang. 23. Oh, tak. Yee. Dari tadi aku nyari-nyari baju. Baru. Baru lewat. Oh, tak. Oke. Parah. Sekarang Murazan. Hai. Murazan-sang. Burhan. 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 Ya, itu berapa? Coba berapa, Bur. Berapa ya? Kayak segitan. Seratus apa seratus? Seratus. Kita belum belajar kayak... Oh, ya. Sono. Ki-ju. Gaju. Raju. Ki-ju. Hati. Ki-ju-hati. Ki-u-bi. 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 Yang lainnya, diem dulu. Oh, wait, wait, wait. Ya. Yang jawab hanya... Murazan gak boleh jawab. Padanya. Yang harus jawab. Mau enggak. Yoni. Eh. Sini. Miss. Nol mana ya? Ki-u-ju. Loni. Ki-u-ju-hati. Ki-u-ju-hati berapa itu katanya? Ki-u-ju-hati. Ki-u-ju-hati. Miss. Nol apa? Miss. Nol mana? Nol, zero. Miss. Miss. Zero, two aja. Zero nih. Kalau nol, zero kan? Zero. Jawabannya apa? Jawabannya? Ki-u-ju-hati. Iya. Nol itu zero. Udah, bur. Itu aja. Ki-u-ju-hati. 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 Sering banget mereka kayak itu. Yon. 38. Yoni zero. 98. Ki-u-ju-hati. 98 lho padahal. 98. Aku sudah nyari yang paling susah. Ternyata itu gampang. Noe mau, noe mah, noe. Noe mau bikin soal nggak? Kasih buat, kasih buat, kasih buat Davian. Noe pengen ki-u-ju, ki-u-ju. Yuk. Soalnya gimana, Miss? Hah? Soalnya gimana? Noe mau bikin soal nggak? Kasih ke Davian. Angka berapa? Aku dong. Hiyaku-ju-ici apa? Hiyaku-ju-ici. Hiyaku belum, sayang. 169. Hiyaku-roku-ju-kyu. 169. 169. 169. Noe yang betul dong. Kalau nggak, saya ngomong deh. 7. 209. Roku. 2. Apa? Masih puluhan, masih puluhan. 12-an. Masih puluhan. Puluhan berapa gitu? Sampai selanjutnya. 199, please. 7-Q. Apaan? Bapaknya sudah mulai ke sebelah. 7-Q. 7-Q. 19. Roku-ju-kyu. Roku-ju-kyu. Davian-sang. Oh. Roku-ju-kyu. Matematika. Oke, sudah ya. Roku-ju-kyu. 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 Apaan? Roku-ju-kyu. Roku-ju-kyu. Ya, kalau sudah, saya ganti slide. Hai. Roku-ju-kyu. 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 Roku-ju-kyu dulu boleh. Roku-ju-kyu. Roku-ju-kyu. Adik-adik. Di-mute dulu. Oke. Terima kasih. Sinsi sekarang mau nerangin tentang kelas berapa. Ya. Nense. Ini. Aku plus lima. Iya. Nanti dikasih tahu. Aku plus bun. Nensei. Nensei. Hai. Nggak. Di-mute dulu sebentar. Kalau mau bertanya, kelas berapa kah? Nanensei desu kah? Nanensei desu kah? Ini SD. Shogakko. Gonensei. Shogakko. Ini SD. Shogakko. Lalu, kelas satu. Ichinensei. Ichinensei desu. Nanensei desu kah? Ichinensei desu. Nah. Desenya jangan ditinggal. Kalau kelas dua. Ni. Ninensei. Kalau kelas tiga. Tiga itu sang. Sang-nenensei. Kelas empat. Yong. Yong-nenensei. Kelas lima. Go. Go. Nensei. Kelas enam. Roku-nenensei. Oke. Lalu, kalau SMP bahasa Jepangnya ini. Shugaku. Ada shogakko. Shugaku. Ya. Kelas satu SMP. Kelas dua SMP. Shugaku no ichi-nenensei. Shugaku no ni-nenensei. Semuanya kelas berapa disini? Minasangwa. Nanensei desu kah? Semuanya kelas lima? Go-nenensei desu kah? Lalu SMA. Koko. Koko. Ini SMA. Aku go-nenensei. Iya, go-nenensei. Aku sang-nenensei dah. Sang-nenensei. Oke. Hehehe, sang-nenensei. Dia lupa sama kelasnya apa? Apa sayang? Noe lupa sama kelasnya emang. Iya, noe lupa sama kelasnya. Hai, kalau kelas tujuh sering juga disebut ya. Kalau sekarang itu jadi kelas tujuh ini. SMP kelas satu. Kelas tujuh. Nah, kalau kelas tujuh berarti gimana Jepangnya? Kelas tujuh. Tujuh apa tujuh? Tujuh apa sayang? Tujuh? Icinensei desu. Nana bukan. Nana bukan nana tadi sayang. Nana. Iya. Nana nantai. Oh iya. Nomor tujuh. Nah, kelas delapan sayangku. Aku ngikutin Vian tadi, Miss. Nensei. Haci, Nensei. Bagus. Bukan, bukan. Haci. Bagus, Haci, Nensei. Kalau kelas sembilan? Haci. Terus sembilan apa ya? Lupa. Q. Q. Nensei. 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 Bagus. Lalu, kelas sepuluh. Sekarang SMA kelas satu. Kelas sepuluh. Kami apa sepuluh? Juh, Nensei. Juh, Nensei. Juh. Nensei. Juh. Juh. Betul. Juh, Nensei. Kelas sebelas. Kelas sebelas. Juh, Nensei. Juh, Ici, Nensei. Juh, Ici, Nensei. Kelas dua belas. Juh, Nensei. Juh, Nensei. Juh, Nensei. Oke, Desi. Nah, diingat-ingat. Kita mampu mana, Soni? Tunggu, Jawa. Saya jawab. Iya, penyebutan kelasnya diingat-ingat. Karena nanti kalian juga akan menyebutkan kelas kalian ketika memperkenalkan diri. Nih, hari ini kita belajar tadi menyebutkan kelas ya. Tetapi kemarin, pekan lalu kita sudah belajar untuk menyebutkan nama, menyebutkan negara. Ya, masih ingat? Nama, Ewa. Nama, Ewa. Haji Mimaste. Haji Mimaste. Gitu ya. Haji Mimaste. Davian Des. Eka Des, Tomsi. Tunasi Ibu Mimaste. Tunggu, Tomsi. Nensei Des, Kak. Tunggu, Jumaste. Dozo Yoroshit. Dozo Yoroshit. Sekarang, Sensei mau tanya ke satu orang. Ke satu orang. Davian San. Hai. Davian San. Oh, nama Ewa. Apa? Oh, nama Ewa. Nama Anda siapa? Gitu. Oh, nama Ewa. Davian Des. Bagus. Oh, Kuniwa. Apa-apa? Kuniwa. Kuni itu negara. Okuniwa, negara Anda? Indonesia. 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 Indonesia des. Indonesia des. Oke. Indonesia des. Dojirakara. Dari sebelah mana Indonesia? De? Siapa yang mau gitu? De? Depok. Des. Ya, Depok. Oshigotowa. Pekerjaan Anda apa? Oshigotowa. Jawabannya? Gakuse. Seito des. Seito boleh. Gakuse. Seito boleh. Gakuse juga boleh. Baik. Lalu, nanense desu kah? Nanense desu kah? Iya, kelas berapa kah? Kelas lima itu apa ya? Tadi lima apa? Go, 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 go. Go, go, go. Go. Go, nensei. Lalu, dojo, yoroshiku. Dojo, yoroshiku. Oke, lagi. Coba, Raki-san. 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 Namanya? Raki. Raki desu. Ya, biar sopan. Lalu, okuni wa? Indonesia desu. Oke, Indonesia desu. Bagus. Douchira kara? Depok desu. Depok kara desu. Oshigotowa? Oshigotowa? Gakuse desu. Gakuse desu. Nanense desu ka? Nanak suki. Nanak? Nananense desu. Nananense desu. Hai. Jadi, kamu kelas satu SMP? Satu. Ya, ok. Hai. Ya, bisa kalian lihat. Ini kartu nama orang Jepang. Ketika memperkenalkan diri, orang Jepang itu biasanya suka tuker kartu nama. Miss kayak ghost lho. Sensei kayak ghost. Oke, ghost ya. Bayangan doang gitu lho. Nah, sekarang kita mau nonton video dulu ya. Ini biar kalian gak lupa pelajaran. Lho. So desu. Oke. Kemarin sini deh. Jangan ingat masalah pekerjaan kemarin ya. Shufu. Kaishain. Iklan sedikit-sedikit. Miss Kaffir presents. Ini apakah ini yang dinamakan kopi lagi? Hai. Ini ingat ya. Kota-kata tentang pekerjaan. Kota-kata pekerjaan. Ada isya, dokter, enjinya, kaisha-ing, kaigoshi, gakuse, kanggoshi, kyoshi, komuing, jiegyo, shufu, nongka, albaito, part-time, kaisha, gakko, biyoin. O shikoto wa? O shikoto wa? Engenya desu. Engenya desu. So desu ka. So desu ka. Oduko se desu. Ah, watashi wa shufu desu. Watashi wa shufu desu. So desu ka. Menunjukkan surprise. Gitu ya. Oke, sekarang lihat nih. Percakapan antara Matsumoto Sensei dengan orang Perancis. Ceritanya. Baru pertama ketemu ya. Orang Perancis dengan orang Jepang. Matsumoto Sensei dengan Sarah Sang. Ini percakapannya. Jadi tadi Kalian bisa lihat tadi Matsumoto Sensei nanyanya Orang Perancisnya juga lagi belajar. Iya. Nih, tadi Matsumoto Sensei pertanyaannya pertama apa? Matsumoto Sensei. Hajimimaste. Sara desu. Dia nanya pertama kali adalah Onamaewa gitu ya. Onamaewa. Nama Anda? Ya, nama Anda siapa? Gitu. Baru dijawab Sara desu. Dochiragara. Dochiragara. Dari mana? Perancis desu. Apa Perancis itu apa sih? Furansu. Iya, betul. Furansu. Oke, siapkan alat. Furansu desu. Alat tulisnya. Jadi sambil nulis ya. Kalau ada kata-kata yang kamu belum tahu biar nggak lupa ditulis di bukunya. Harus punya buku bahasa Jepangnya ya. Kan udah les. Sayang-sayang. Udah bayar lesnya. Tapi nanti nggak ada. Nanti aku beli buku bahasa Jepang deh. Oke deh. Tapi akan lebih seru lagi. Aku punya bukunya. Lagi kalau kamu nulis. Tulisan tangan kita sendiri. Itu nanti bisa membuat kita jadi lebih ingat. Ya. Karena kita catat sendiri. Dengan catatan bisa memudahkan kita nanti untuk menghafal sendiri. Ada kenangannya gitu. Lanjut ya. Lalu dia Matsumoto bertanya lagi. Oshigoto wa ya. Dia tanya Oshigoto wa apa itu Oshigoto apa tadi? Ya. Pekerjaan. Pekerjaan. Hai. Pekerjaan. Pakai ada awalan O disini menandakan untuk orang lain. Oshigoto wa pekerjaan Anda. Oshigoto wa Caishain apa pekerjaannya dia? Kaisa Ing. Kaisa Ing. Hai. Ibu rumah tangga emang ya? Iya bukan sih. Kaisa Ing itu pegawai kantor. Eh. Gawal. Pegawai kantor Kaisa Ing. Hai. Lanjut ya. Saya bisa bahasa Perancis ya. Hai. Sikoshi dekimasu. Ya. Saya bisa sedikit. Eh. So desu ka. Eh. So desu ka. Oh. Begitu. Ya. Nah ini ketika orang Jepang ya. Pertama kali bertemu dengan house family. House family ini keluarga angkat. Tepat kita nanti menginap ya. Misalnya nanti mau ke Jepang ada keluarga Jepang yang menyambut kita. Iko Sokai Oshimashou. Mari kita perkenalan diri. Miss. Yes. Kok itu ada tapi. Aku boleh nanya gak Miss? Boleh dong. Kok di bagian tapi yang bagian atas kok yang di bagian kiri pojok atas kok ada bacaan free robux every week sih? Ah. Dimana? Itu kan skem Miss. Yang mana sayang? Udah boy. Jangan membicarakan itu boy. Nanti saja. itu yang kiri atas pojok atas. Kiri pojok atas. Bukan pelajaran. Ini kerjaan Adi. Ini kerjaan anakku. Memang ini apa? Sensei udah punya anak. Lupa. Wah jangan Miss itu skem bilangin dia. Bilangin dia. Gak bakal dapat. Itu skem ya? Itu Watif. Iya itu skem. Nanti aku kasih tau dia. Robux tuh cuma bisa itu dibeli bukan dari video atau apa. Kalau masuk website bahayanya itu data-data penggunanya bisa diambil. Bisa kebongkar Miss Sensei. Itu ya. aku pernah coba sekali. Lanjut. Robux itu bahaya ya? Iya. Betul. Iya. Nanti saya udah bilang jadi ya bahaya. Nanti bisa terambil gitu ya. Oke. Yaudah lanjut. Haji Mete apa? Haji Mete. Iya bener lanjut. Haji Mete itu pertama kali. Pertama kali ini. jadi boleh pertama kali kenalkan saya Kimura Mai gitu ya. Kimura Kenapa banyak orang Jepang si kenapa nah terus dia mau ngasih kartu nama nih bapak-bapak ini Meishi kartu nama Kimura Koichi perkenalkan saya Kimura Koichi Nah ketika berkenalan Nanti kalau kita itu orang Jepang kita punya kayak gitu emang? Iya. Kartu nama harus menghadap ke yang diperkenalkan. Kalau salah hadapnya? Iya. Kalau salah hadapnya ya kurang etik aja. banyak etikanya di sana di sana orang yang menerima kartu nama ini mudah membacanya jangan nama keluarga betul nama keluarga ya di Jepang ada dua kata namanya satu nama keluarga satu nama nama keluarga kalau di Jepang tuh salaman gitu mau apa gitu pokoknya apa ya baik gitu kalau Indonesia barbar-bar-bar orangnya jadi gini misalnya kita baru dateng woy ngapain bro kisah itu selamat dari tadi pagi ya iya dari tadi pagi hai oke kita lanjut lagi imu ra ko itu nama orangnya oi baik nah tadi ya yang tadi kita lihat di PPT ada nama-nama orang Jepang coba dicari di empat kartu nama ini yang nama orang Jepang yang mana masako oke masako oji ay bagus mana lagi aku sering nicip masako enggak sih kakak takedah hitoshi bagus takedah hitoshi mana lagi itu itu kurang jelas seki guci hai seki guci now oke lagi ya seki guci yang mana yume hari oke nah masako yang mana yang nama keluarga ya ada masako 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 di depan semua di depan semua oke bagus ya jadi kalian simpulkan kalau nama orang Jepang nama keluarganya ditaruh di mana di depan di depan baik kecuali kalau pakai gaya barat ya kalau orang Amerika naruh nama keluarganya di belakang namanya di Indonesia kalau nama amarga di belakang kan enggak kecuali kalau orang Makassar ada nama bangsawanya di depan lanjut nah ini ada yang sudah kalian pelajarkan Des ini ada Tomo Simas ini lebih sopan daripada Des Nanti ada yang lebih sopan lagi dari Tomo Simas paling sopan Tomo Simas yang enggak sopannya itu apa? enggak 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 sebut enggak sebut Des enggak sebut Tomo Simas boleh juga ini lebih sopan di paling atas kan ada screen bagi aku kalau dia ngomong gitu aja itu aku udah bilang sopan baik coba semuanya lisannya menyebutkan apalagi pakai oj ini aning Tomo Simas dozo yoroshu onerai Tomo Simas Brando Tomo Simas Aska Tomo Simas Tomo Simas Tomo Simas Tutup iya Burhan sama Newe enggak mute mulu parah dia lagi tiktok pasti pasti di tiktok sekarang gak ngomong game ini ini kata-kata kata-kata yang dipakai pada pelajaran ini harus dinyalain Boy videonya oke sekarang kita baca kita baca bulutnya usahkan sambil dilihat hurufnya huruf hurufnya ayy oku niwa moshi ngoto aishai aishai ayo aku pakai face kan 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 Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. 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 Bagus. T. 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 Ini. T. 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 Tak. Baik. Ini. T. T. Bagus. T. Bagus. Ini. Oh. Eh. Eh. Uuk! 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 Ukur! 12 K 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 Boleh pesen di aku, Pak Payaki. Ada apa aja emang? Isinya gurita. Wow. Ada sushi. Ada sushi juga nanti hari Jumat kalau mau pesen. Nanti aku coba pesen deh. Nanti aku coba pesen. Ada yang udah pesen deh. Davian ya? Davian pernah pesen ya? Pesen apa? Pesen Onigiri. Waktu itu ada yang udah pesen dari Tako. Aku udah pernah pesen Onigiri. Iya Onigiri ya. Hai, Tako Yaki. Kalau ini apa sayang bacanya? Tako sama Tako Yaki sama. Cukure. 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 Baik banget. Cukure. Cukure. Makasih sama gue dah, Mak. Lu juga, Mak. Tahu dah, Mak. Ngapain lu? Makasih sama gue. Kabur, kabur, kabur. Tati-hati, Fatih. Fatih, hati-hati. Panjang nih. Aku mau coba beli sushi. Nanti aku coba. Apa ini bacanya sayang yang ini? Cuka. Kita. Terus. Terus. Saya mau coba. Terus. Dan lagi. Cuka tesu. Hai, i there's next. Enggak, dia dekat ini. Aduh, aneh. Cuka tesu. Children ini artinya kereta bawah tanah. Sabue. Kereta bawah tanah Sabu Kereta bawah tanah Sabu Coba sekarang kita akan Menuliskan hiragananya Sensei nanti ada tugas Coba tulis itu ya Teki Aci Coba dibikin tulisannya Teki Burhan Asuka Videonya dibuka sayang Videonya dibuka Burhan Asuka 2 Asuka 2 siapa nih No ya Nah siap Satu lagi Asuka 2 siapa nih Yang itu Cuma buat mikrofon Asuka 2 Oh Hachi Yu Yu Ya Ichi Nisang Sigo Nah ini jawabannya Semuanya buka videonya Betul 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 Siapa yang betul Teki Sekarang Asui Asui Batanya ya Betul Asui 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 artinya Panas Kotoshi Tahun ini Teki ini Hal Sesuatu hal Oke Oke Teki Masuk Musuh ya Kotoshi Apa Teki Enemi Musuh Oke Oke Little After Time And Keep Practicing Oke Keep Practicing Oke Oke Sekarang bunyi Daku Ong Ya Teng Teng Kemarin Kalian sudah Belajar bunyi Daku Ong Itu Dari Kak Teng Teng Jadi Gak Lalu Sa Teng Kalau Tak Tak Jadi Gak Kita lihat Sudah Sudah Kita kemarin Teng 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 Jadi Da As always, be sure to nicely place them at the upper right corner of the letter. Okay, let's go over the D sounds in hiragana. This is da. Ji. Zu. De. Do. Da, ji, ji, de, do. Now, I need to talk about these two sounds. We have D sound and U sound in Japanese. We have ji. And instead of du, we have zu. Not di, but ji. Not du, but zu. Ya, ini spesial ya. So, the T group goes like this. Da, ji, zu, de, do. They are not da, di, du, de, do. They are da, ji, 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 de, do. So, those who remember the previous lesson about the C sounds. Well, I can't answer the question. Yeah. 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 These are da, ji, zu, de, do, right? Do you remember the pronunciation of the five sounds in the C group? Right. Right. They are da, ji, zu, de, do. Take a look at these two groups. There are two pairs with some. Adem, ji, ya. It's also. Ji, ji, ji. I'm not going to be here, ya. And, last time, is also, ji. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Oke Baik, sekarang dibuka semua Video, fotonya Videonya, sorry Videonya dibuka, kita mau penutupan Foto bersama Tau kata ini Kayak penyanyi apa gitu Oke, Burhan Kayak Ari Lasso Kayak Ari Lasso Aska 2, siapa Aska 2? Gak ada ya Satu, dua Liatin muka dong Oke Ari Lasso Pertemuan keempat Pertemuan kelima Semangat kan Terima kasih banyak Terima kasih banyak Mata Raisso See you next week Mata Raisso Assalamualaikum 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 Terima kasih.